ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan salam semangat adik-adik semua kali ini kita akan ujian mata kuliah Drainase perkotaan jadi adik-adik tolong manfaatkan waktu yang tersedia dan tidak ada akan diulang-ulang lagi untuk itu ibu akan men-share soal-soalnya dan waktu-waktunya terbatas silahkan nanti adik-adik melihat soal-soal yang akan ibu berikan kemudian silahkan dijawab oke sudah kelihatan baik soal pertama ini adalah ya akan ibu bacakan jika mungkin kurang dengar apakah ya kira-kira soal pertama adalah apakah Drainase yang ada di daerah Anda mengalami kerusakan berat jika iya ya atau tidak beri alasannya silahkan waktu lima menit dari sekarang adik-adik waktunya satu menit lagi dari sekarang silahkan untuk menambah soal yang pertama boleh selagi belum masuk soal yang berikutnya ya masih bisa ya adik-adik ya ini yang salah cat atau salah apa jaringan gak apa-apa ditutup kamera tapi dengan alasan tertentu oke untuk ini adik-adik untuk soal nomor dua ya silahkan adik-adik lihat soal nomor dua soal nomor dua menurut Anda tindakan apa saja yang paling perlu diperhatikan untuk menyikapi permasalahan Drainase silahkan kerjakan waktu lima menit selamat menikmati soal nomor soal nomor dua sudah selesai untuk ini dilanjutkan soal nomor tiga ya pada soal nomor tiga ini adik-adik perhatikan dengan jelas ya kira-kira jawabannya apa nomor tiga bentuk upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kerusakan Drainase waktu lima menit terima kasih Terima kasih. Bu, soalnya bisa ditampilkan. Bu, soalnya bisa ditampilkan. Oke, adik-adik, waktunya satu menit lagi untuk soal nomor tiga. Siap-siap untuk mengerjakan soal nomor empat. Ya, adik-adik. Oke, akan Ibu tampilkan lagi untuk soal nomor empat. Pada soal nomor empat ini, perhatikan ya, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah untuk banjir? Silahkan dikerjakan. Oke, adik-adik. Oke, untuk soal nomor empat ini, waktunya satu menit lagi. Sepertinya nomor empat ini, adik-adik, saya pantau ya. Semuanya gampang jawabannya. Lihatnya santai gitu. Oke, setengah menit lagi. Ibu pandangin ini sepertinya sudah ini mengerjakannya serius dan memang sudah mempunyai persiapan untuk ujian. Tapi mudah-mudahan hasilnya begitu juga ya. Oke, akan Ibu buat lagi soal nomor lima ya, soal terakhir. Jadi soal terakhir ini waktunya juga sama. Dalam soal terakhir ini, apakah pekerjaan, pelaksanaan infrastruktur di daerah Anda telah dilakukan secara terpadu, efektif, dan terkoordinasi? Berikan penjelasannya minimal 20 kalimat. 21 kalimat itu ada beberapa kata. Oke, minimal silahkan. Adik-adik, waktunya satu menit lagi ya. Selamat menikmati. Sepertinya ada yang sudah selesai ya. Saya lihat. Silahkan pandang ke kamera semua. Waktunya sudah habis. Tangannya semua giniin. Nggak nulis lagi. Giniin semua. Tunjuk tangannya diangkat ke atas. Tangan kanan ya. Tapi kalau tulisannya tangan kiri, pokoknya dua-dua tangan diangkat. Oke, adik-adik, telah selesai tadi ujiannya ya. Lima soal. Untuk pekerjaan adik-adik selanjutnya tinggal mengupload di Sibda atau di E-learning. Waktu terbatas ya sampai sesuai tadi pemberitahuan sebelumnya, yaitu 35 menit, 40 menit yang saya kasih waktu. Dan terakhir nanti 10 menit dari sekarang ini adik-adik menguploadnya. Dan silahkan. Itu paling lama ya. Oke, adik-adik. Terima kasih dan ujian kita sudah terlaksana. Semoga adik-adik semua bisa menjawabnya dan semua soal yang diberikan tidak ada sulit karena itu adalah dari perkuliaan awal sampai perkuliaan akhir. Untuk perhitungan mungkin dalam waktu yang Ibu berikan saja tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini dalam mata kuliah Drenase Perkotaan. Semoga adik-adik bisa menerapkannya dan melaksanakan hasil yang diberikan oleh dosen atau adik-adik bisa melakukan kepada adik-adik yang lain untuk memberikan pengarahan tentang Drenase Perkotaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Salam semangat untuk adik-adik semua. Oke, Ibu ini ya.